Pemerintah resmi melarang ekspor biji nikel per hari ini selasa 29 Oktober 2019. Kebijakan ini dipercepat dari yang seharusnya mulai diperlakukan pada 1 Januari 2020. Badan Koordinasi Penanaman Modal bersama Kementerian Terkait dan para pengusaha nikel dalam negeri menggelar pertemuan di kantor BKPM Jakarta. Dalam pertemuan tersebut diambil kesepakatan secara bersama, pelarangan ekspor ore atau biji nikel dipercepat. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan, percepatan dilakukan melalui diskusi panjang dan kebijakan tersebut dilakukan tidak atas dasar surat berit negara atau kementerian teknis. Kebijakan percepatan pelarangan dicujukan untuk menciptakan nilai ekspor bernilai lebih. Di sisi lain, agar ore yang tidak diekspor mentah dapat dimanfaatkan untuk industri domestik. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merespon terkait percepatan pelarangan ekspor biji nikel. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian SDM, Agung Pribadi, mengatakan, Tijen Minerba saat ini sedang fokus untuk melakukan evaluasi dan kunjungan ke lapangan terhadap perkembangan pembangunan semalter. Pihaknya saat ini masih mengkaji terkait kebijakan ekspor nikel. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian SDM mulai melarang ekspor biji nikel efektif per 1 Januari 2020 mendatang. Pelarangan tersebut sudah ditapkan dalam Peraturan Menteri ISDM No. 11 Tahun 2019.